Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah Provinsi Jambi akan menerapkan e-Samsat atau Samsat Elektronik. e-Samsat merupakan sistem pembayaran pajak secara online. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirmadi mengatakan, setelah membangun kerjasama dengan pihak Bank Jambi dan kantor Samsat, aplikasi tersebut nantinya akan mengakomodir bagi wajib pajak untuk menyetorkan pajak kendaraan melalui ATM. e-Samsat bertujuan untuk memperpendek alur pelayanan di kantor Samsat. Agus menambahkan, mekanisme pembayaran PKB melalui ATM ini syarat utama ialah sarana dan prasarana perbankan Jambi. Maka, para wajib pajak harus memiliki rekening Bank Jambi. Setelah transaksi berhasil, wajib pajak harus membawa struk dari ATM ke Samsat untuk validasi dengan membawa KTP asli dan STNK atau BPKB. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM ini hanya bisa dilakukan oleh kendaraan yang rutin membayar pajak setiap tahun. Program akan digunakan setelah dilaunching pada September 2018 mendatang. Jadi, kita memang saat ini sedang membangun aplikasi e-Samsat. Jadi, bekerjasama dengan Bank Jambi. Hanya memang launching belum. Launching kita akan lakukan nanti Pak Gubernur langsung akan launching. Dan saat ini saat pembangunan aplikasi e-Samsat. Dimana tujuan daripada aplikasi e-Samsat ini nantinya kita buat. Supaya wajib pajak itu lebih mudah pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi, membayar pajak kendaraan bermotor tidak harus pergi ke Samsat, tapi bisa melalui via ATM. Seri Junia Putri, Jek TV, melaporkan.